Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, perkenalkan kami dari kolom kelima dengan saya Rara Anggita dan dua teman saya yaitu Safina Aura Azhara dan Bagas Yulia Atmaji kami akan mempresentasikan materi tentang definisi hubungan masyarakat serta perencanaan dan manajemen hubungan masyarakat disini terdapat 9 pokok materi yang akan kami bahas yang pertama introduction dari hubungan masyarakat masyarakat itu sendiri kedua, The Psychology of PR Communication ketiga, Marketing PR keempat, The PR Industry kelima, Managing Plan PR Programmers keenam, Situation Analysis ketujuh, Defining Objectives kedelapan, Defining Public dan kesembilan, Media Selection Pengertian Hubungan Masyarakat Menurut Institute of Public Relations atau APR, mendefinisikan hubungan masyarakat sebagai yang direncanakan dan berkelanjikan upaya untuk membangun dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara sebuah organisasi dan publiknya ini dikutip dalam Jeff Kins tahun 1994 dalam hubungan masyarakat organisasi menerima serta mengirimkan informasi mereka juga harus mendengarkan dan berbicara lalu, pentingnya humas ini terletak pada penekanan perlunya perencanaan berbandingkan usaha dan saling pengertian secara umum seorang praktisi humas perlu memiliki ciri-ciri kepribadian yang dapat mendukung pekerjaannya di bidang hubungan masyarakat nah, ciri-ciri tersebut yakni kemampuan untuk berkomunikasi kemampuan untuk mengatur kemampuan untuk bergolongan orang-orang memiliki integritas pribadi memiliki imajinasi dan kesediaannya untuk belajar berikut ini terdapat tahapan suasana hati publik yang dilakukan oleh seorang humas program yang pertama, permusuhan publik mungkin saja merasa terancam oleh suatu organisasi terhadap apa yang dilakukannya namun mungkin saja tidak ada ancaman yang nyata yang kedua, prasangka tugas mengubah prasangka bukanlah tugas yang mudah karena sikap seperti ini dapat bertahan lama pada manusia yang ketiga, sikap apatis sikap apatis itu merupakan sikap yang tidak acu tidak peduli tidak tertarik dan tidak memiliki entusiasme terhadap apapun yang keempat ketidakpedulian nah, terkadang seseorang ini tidak ingin tahu tentang suatu subjek ya misalnya itu di pasar teknologi terkadang dimana konsumen ini dan kebun lainnya memiliki pemahaman terbatas tentang apa yang organisasi coba lakukan nah, situasi seperti itu membutuhkan penggunaan hubungan masyarakat untuk mendidik pasar sebelum kampanye iklan dan suat langsung dapat dimulai yang kelima minat pegawai rumah seringkali sangat bagus dalam membangkitkan minat media pada pibat dan pencuran produk atau layanan baru nah, ketertarikan tersebut dapat dipicu dengan menulis siaran pers yang layan dibitakan atau minat yang dapat dihasilkan secara langsung dengan publik tertentu melalui pameran jurnal rumah buletin penjualan atau distributor melalui siaran berita atau melalui seminar industri yang keenam penerimaan jadi, meskipun publik umumnya mungkin tidak setuju atau mungkin tidak yakin tentang pindah keperusahaan jenis kampanye ini dirancang untuk menghasilkan penerimaan publik terhadap masalah tertentu yang ketujuh simpati tahap ini membutuhkan pegawai humas untuk menggerakkan opini publik ke dalam suasana yang mendukung secara luas yang kedelapan empati nah, tahap ini jarang sekali dicapai secara total di saat krisis kita dapat berempati dengan opini publik nah, itu sangat penting karena jika perusahaan ingin keluar dari krisis secara positif kita harus mendengarkan opini publik kita harus berempati berdasarkan fungsinya menurut pakar humas internasional Cutlip & Center and Canfield menyebutkan ada 5 fungsi humas yang pertama menunjang aktivitas utama manajemen kedua membina hubungan yang harmonis antara organisasi ketiga mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat keempat melayani keinginan publiknya dan memberikan saran kepada pimpinan manajemen dan yang terakhir kelima menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus informasi publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya materi berikutnya yakni peranan humas menurut Dozier & June dalam Rosadi Ruslan disini dibagi menjadi empat kategori yang pertama sebagai expert prescriber kedua sebagai communication facilitator ketiga sebagai problem solving process facilitator and less sebagai communication technician selanjutnya tugas-tugas humas menurut Frida Kusumastuti yang pertama menginterprestasikan menganalisa dan membuat evaluasi kecenderungan perilaku publik untuk kemudian direkomendasikan kepada pihak manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi yang kedua mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik sehingga tercipta saling pengertian menghormati dan menyanggupi untuk melaksanakan kebijakan yang diambil oleh organisasi dan yang ketiga mengevaluasi program-program organisasi khususnya yang berkaitan dengan publik dalam hubungan masyarakat terjadi komunikasi untuk memberikan informasi atau pesan kepada publik nah komunikasi itu terjadi melalui beberapa cara yang pertama melalui kata-kata baik yang diucapkan maupun tercatat yang kedua dengan suara seperti musik atau efek suara ketiga melalui gerakan seperti aksi dalam film video televisi atau dengan gerakan tubuh keempat dengan menggunakan simbol seperti logo lencana dan tanda kelima melalui penggunaan warna yang menimbulkan efek dan makna yang berbeda teknik teknik hubungan masyarakat seringkali dapat diterapkan dengan tepat dalam situasi-situasi berikut ini yang pertama desain dan konsepsi produk atau layanan program hubungan dealer yang dilakukan oleh departemen humas dapat memberikan ide yang berguna misalnya dealer mobil mungkin memberikan produsen ide baru untuk paket pembiayaan yang kedua manajemen siklus hidup produk atau layanan tergantung pada tempat produk atau jasa dalam siklus hidupnya humas dapat digunakan untuk membangkitkan kesedaran pada awalnya atau memposisikan ulang mereknya yang ketiga riset pasar atau pemasaran penelitian hubungan masyarakat khususnya media pemantauan aktivitas pesaing hal ini dapat menjadi informasi yang sangat berharga dalam pengembangan pemasaran dan rencana strategis organisasi keempat penanaman atau branding dan positioning atau reposisi karena hubungannya yang kuat dengan media masa terutama pes, radio dan televisi Departemen Hubah sering mengetahui bagaimana strategi branding atau positioning baru yang dimainkan di media masa yang kelima program fitra perusahaan atau merek atau produk agen hubungan masyarakat semakin sering digunakan untuk merancang strategi merek di depan rekan-rekan perikalanan mereka yang keenam keputusan harga fungsi hubungan masyarakat memiliki nilai khusus bagi organisasi di mana penetapan harga diatur misalnya industri telekomunikasi listrik dan air karena komponen peraturan atau urusan masyarakat biasanya berhubungan dengan hubungan ini ketujuh keputusan pengemasan fungsi hubungan masyarakat memiliki nilai khusus bagi organisasi di mana pengemasan atau pelabelan diatur karena komponen peraturan atau urusan publik biasanya berhubungan dengan hubungan ini kedelapan program distribusi personil humas akan sering mengembangkan program komunikasi komunikasi vertikal untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan memasukkan brosur kontes dan acara kesembilan hubungan masyarakat keuangan terutama selama merjenian akunisi periode resisi atau waktu lain dari kepentingan pasar saham kesepuluh hubungan industri humas memiliki perang utama untuk memastikan bahwa perspektif manajemen didengar dan untuk memantau bagaimana perusahaan dirasakan di media selama permogokan dan periode kerusuhan industri lainnya ke sebelas uji pemasaran di beberapa industri misalnya obat-obatan sangat penting untuk membangkitkan kesadaran produk atau layanan melalui kampanye pendidikan pasar yang seringkali didukung oleh fungsi humas pada tahap uji pemasaran 12 periklanan humas umumnya digunakan untuk mendukung periklanan misalnya pertemuan puncak peluncuran broadband yang mengungkapi kampanye iklan berikutnya 13 promosi penjualan persengan humas mungkin berguna dalam membantu merancang skema retensi pemeliharaan dan loyalitas pelanggan yang seringkali dapat dikaitkan dengan inisiatif promosi penjualan selanjutnya ada materi dari industri hubungan masyarakat industri hubungan masyarakat adalah sebuah salah satu transformasi industri di era 4.0 yang menggunakan serta mengembangkan beberapa strategi dengan berbasis digital ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam peran internal dan eksternal tetapi alasan dominasi personel internal terletak pada sifat pekerjaan untuk melakukan pekerjaan hubungan masyarakat yang tepat perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang organisasi dan industri atau bisnis yang digelutinya juga perlu memiliki jalur komunikasi yang mapan dalam organisasi selanjutnya ada bentuk keuntungan dari penggunaan hubungan masyarakat internal pada organisasi yang pertama ada layanan penuh waktu dimana anggota internal biasanya dapat menyesuaikan waktu yang dibutuhkan yang kedua ada jalur komunikasi yang baik biasanya komunikasi internal dapat lebih intim dan lebih teratur yang ketiga ada kontinuitas personel yang keempat ada nilai keuangan yang lebih baik dan yang terakhir biasanya ada sebuah kedekatan atau akses yang memadai berbeda dengan selet sebelumnya kali ini ada bentuk keuntungan apabila sebuah industri organisasi menggunakan konsultan hubungan masyarakat yang pertama ada nasihat independen dan tidak memihak dimana anggota konsultan biasanya melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan SOP pada umumnya yang kedua pengalaman yang bervariasi dimana dapat kita ketahui seorang konsultan pastinya mempunyai pengalaman dalam menghadapi beberapa klien sebelumnya dan yang ketiga kedekatan dengan media serta jangkauan publik seorang konsultan pasti mempunyai beberapa kunci atau cara masing-masing dalam dirinya untuk melakukan pekerjaannya contohnya dalam jangkauan media serta masyarakat yang ada setelah menyebutkan masing-masing keuntungan dalam konteks industri hubungan masyarakat kali ini akan disebutkan beberapa kekurangan dalam Departemen Hubungan Masyarakat Internal yang pertama ada kurangnya berkepihakan dimana biasanya masing-masing anggota berbeda saran dan berbeda pemikiran yang kedua ada jangkauan pengalaman yang sempit atau kurangnya pelatihan dimana anggota internal hanya berurusan dengan pihak dalam organisasi dan tidak berurusan dengan pihak luar dan yang ketiga ada spesifikasi atau deskripsi pekerjaan yang kurang berpengalaman selanjutnya ada kekurangan dari penggunaan konsultan hubungan masyarakat yang pertama ada penyediaan hanya sebagai layanan seorang konsultan seorang konsultan tidak berurusan lebih dalam mengenai organisasi klien kecuali konteks hubungan masyarakat yang kedua kurangnya keinginan hubungan biasanya konsultan tidak tahu lebih dalam mengenai kondisi atau apa dari organisasi terlain tersebut yang ketiga loyalitas yang terbagi dimana seorang konsultan dapat berubah kebijakannya sesuai kondisi dan situasi dan yang terakhir kurangnya pengetahuan khusus dalam konteks internal organisasi selanjutnya ada materi dari perencanaan manajemen hubungan masyarakat sebuah perencanaan manajemen hubungan masyarakat adalah bentuk sebuah proses penelitian perencanaan pelaksanaan dan pengevaluasian sebuah kegiatan yang disponsori oleh sebuah organisasi dalam mengelola hubungan masyarakat ada beberapa step untuk melakukan program hubungan masyarakat yang direncanakan yang pertama yaitu adanya majuan sebuah program hubungan masyarakat yang ke-2 ada menganalisis adanya situasi yang ke-3 ada menganalisis jalur kritis yang ke-4 ada mendefinisikan sebuah tujuan yang ke-5 ada pemilihan sebuah haria yang ke-6 ada bagian perencanaan pada hari hak dan yang terakhir ada pemimplantasian dan kontrol selanjutnya 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 telah diketahui adanya 6 model perencanaan hubungan masyarakat menurut Jeff Gaines yang pertama ada menganalisis situasi yang kedua ada mendefinisikan tujuan yang ketiga ada mendefinisikan publik yang ke-4 ada pemilihan media yang ke-5 ada sistem anggaran dan yang terakhir implementasi serta pengendalian selanjutnya pada slide ini memasuki materi dari analisis situasi apa itu analisis situasi analisis situasi merupakan sebuah tahap pengumpulan data yang ditempuh peneliti sebelum merencanakan dan menjalankan sebuah program selanjutnya ada sebuah metode dari menganalisis situasi yang pertama yaitu penelitian pemasaran yang kedua melakukan riset penelitian yang ketiga melakukan analisis keluhan yang keempat melakukan analisis situasi keuangan yang kelima melakukan pemilihan media yang keenam melakukan analisis hubungan karyawan dengan manajemen dan yang terakhir adanya analisis hubungan masyarakat oke selanjutnya kita akan mendefinisikan tujuan jadi dalam mendefinisikan tujuan terdapat tiga pertanyaan yang biasanya terpikirkan yaitu misalnya adalah apa yang ingin dicapai lalu apakah kita sudah memiliki sarana untuk menunjang dan mengatasi semua tujuan tersebut dan seberapa lama jangka waktu kita bekerja untuk mencapai tujuan tersebut suatu benigin hubungan masyarakat atau konsultan tidak dapat merencanakan tanpa tujuan dan jika tanpa tujuan tersebut hasil tidak dapat dinilai untuk mencapai tujuan ada beberapa teknik yang dapat digunakan salah satunya ada teknik smart yang pertama S yaitu foto tujuan harus berhubungan dengan hasil yang spesifik bukan dengan pernyataan tidak mengumpul tujuan maka kita tidak dapat mengetahui maka kita telah mencapai tujuan tersebut lalu actionable tujuan harus dapat ditindaklanjuti dan pada akhir yang akan dicapai lalu yang ke selanjutnya adalah relevan jadi tujuan harus relevan dengan dorongan bisnis secara keseluruhan dan timely atau tepat waktu dimana tujuan harus ditetapkan untuk skala waktu yang telah disepakati selanjutnya kita mendefinisikan publik publik adalah kelompok yang sengaja jadi kesasaran dan merupakan orang-orang secara internal dan eksternal dengan siapa organisasi berkomunikasi secara sederhana misi fungsi HUMAS adalah membangun hubungan kerja dengan semua publik organisasi identifikasi publik HUMAS merupakan hal yang sangat mendasar bagi perencanaan program public relation karena jika publik tidak didefinisikan maka tidak mungkin untuk memilih media yang paling baik untuk mencapai pesan kita kepada mereka dan publik dibedakan menjadi dua yaitu publik internal dan eksternal publik internal adalah orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan sedangkan eksternal adalah pelanggan atau customer secara kita kita masuk ke pemilihan media media HUMAS adalah segala bentuk media yang digunakan oleh praktisi HUMAS dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang HUMAS pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat dan tujuan media HUMAS adalah promosi dan meningkatkan pemasaran serta komunikasi yang berkesinambungan serta meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan cita perusahaan Black menyarankan agensi public relation memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan media yaitu yang pertama adalah untuk sumber informasi di media dan memelihara file up to date lalu yang kedua mengkoordinasikan jadwal editorial sebelum yang dari media cetak yang relevan dan yang ketiga adalah memelihara informasi yang terus diperbarui tentang kontak utama di media melalui penghubung pribadi lalu yang keempat adalah meneliti dan mengkompilasi file atau database lalu yang kelima adalah untuk tetap mengikuti saluran komunikasi baru dan untuk mengevaluasi relevansinya bagi praktisi hubungan masyarakat dan yang kenal adalah mengetahui semua bahan referensi yang berguna di media dan memastikan selalu up to date dengan media dan perkembangan yang baru kita masuk ke studi kasus studi kasus yang kelompok kami pilih adalah tentang bagaimana cara bidang hubungan masyarakat Gojek atau Humas dalam menjaga atau meningkatkan reputasi Gojek di tengah pandemi sebab Gojek merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia kebijakan-kebijakan seperti work from home dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menghambat Gojek sebagai salah satu penyedia layanan jasa untuk beroperasi pada awal tahun Gojek sempat harus melepas 9% dari total karyawannya akibat perugian yang dialami dari kasus yang kami bahas terlihat bahwa kasus tersebut berkaitan dengan beberapa pokok bahasan yang kami paparkan sebelumnya pada kasus tersebut membicarakan tentang menurunnya reputasi Gojek yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai work from home atau WFH dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sehingga bentuk atau jasa yang ditawarkan oleh Gojek menjadi terhambat dan berujung pada pemberhentian karyawan lalu lalu apa sih kaitannya studi kasus tersebut dengan materi yang telah dipeparkan tadi yang pertama adalah kasus tersebut berkaitan dengan materi psikologi komunikasi hubungan masyarakat dimana dalam materi tersebut membahas kredibilitas dan daya tarik sumber kredibilitas merupakan tingkat kepercayaan sebuah perusahaan di mata klien pelanggan nuka bisnis dan sumber daya keuangan dalam kasus ini Gojek berusaha menarik kembali pelanggannya untuk terus menggunakan jasa pelayanannya tersebut selain itu Gojek juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan di mata bisnisnya untuk masih berkira sama dengan Gojek hal itu disebabkan karena Gojek pernah mengalami penurunan pendapatan dan melakukan PHK di awal terjadinya pandemi lalu yang kedua kasus tersebut berkaitan dengan materi hubungan masyarakat pemasaran yang didalamnya membahas retensi dan loyalitas pelanggan dalam kasus ini kami berfokus pada pelayanan loyalitas pelanggan loyalitas adalah kesetiaan pelanggan terhadap suatu perusahaan atau produk loyalitas pelanggan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan dipertahankan karena apabila perusahaan memiliki seorang pelanggan yang loyal maka hal itu dapat menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu perusahaan area pandemi yang menuntut segala pekerjaan harus mematuhi protokol kesehatan membuat pelanggan Gojek harus lebih berhati-hati dan bidang kumas Gojek beralih dari penggunaan media tradisional menuju media baru yakni Instagram kumas memberitahukan kepada pelanggan di media sosial Instagram bahwa Gojek memiliki kewampung informasi kapannya protokol kesehatan informasi tersebut tentunya dapat meyakinkan pelanggan bahwa Gojek tetap dapat melayani kedukuman pelanggannya dengan tetap mematuhi protokol sehingga pelanggannya pun akan terus menggunakan jasa pelayanan Gojek dalam keadaan apapun hal ini kita sebut sebagai loyalitas pelanggan yang terakhir adalah kasus tersebut berkaitan dengan materi analisis situasi dengan pembahasan citra perusahaan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa Gojek sempat memberhentikan karyawannya dan mengalami kerugian maka tentu hal tersebut dapat menurunkan citra perusahaan di mata publik maka dari itu humas Gojek berupaya untuk menikmati relevansi serta reputasinya di tengah masyarakat dengan penerapan manajemen krisis dan komunikasi krisis citra perusahaan merupakan kesan perasaan gambaran atau persepsi publik atau konsumen terhadap organisasi dan perusahaan dan dalam menjaga citra perusahaan humas berperang untuk menyampaikan informasi positif kepada publik cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!